Intro Sentra Wiata Guna memaparkan berbagai program yang telah dijalankan dalam pelayanan disabilitas kepada para jurnalis di Jalan Pajajaran Kota Bandung. Sentra Wiata Guna Bandung melayani wilayah kerja 9 kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung. Di hadapan sejumlah jurnalis, Sentra Wiata Guna di Jalan Pajajaran Kota Bandung memaparkan berbagai program yang telah dijalankan dalam pelayanan disabilitas. Di antaranya berbagai bantuan kepada penerima manfaat di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami masalah sosial. Kepala Sentra Wiata Guna Bandung mengatakan pihaknya berupaya mensukseskan program Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Wiata Guna Bandung di tahun 2023. Sentra Wiata Guna Bandung melayani wilayah kerja 9 kabupaten kota yakni Kota Bandung dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara, Waikaman, Mesuji, dan Tulang Bawang di Provinsi Lampung. Semua sentra di bawah Kementerian Sosial ada 31 sentra. Semuanya melaksanakan fungsi multilayanan. Jadi, dari sejak tahun 2021, semua sentra di Kementerian Sosial melaksanakan fungsi multilayanan. Apa itu multilayanan? Multilayanan itu, semua sentra melakukan pelayanan baik di dalam sentra yang residensial maupun yang di luar sentra, itu semua PPKS, pemerlukan pelayanan kejahatan sosial. Ada obrolan khusus seputar pencapaian program kinerja sentra Wiataguna, dan tadi lumayan kepala sentranya Pak Iri itu menjelaskan secara detail, semoga informasi yang disampaikan itu bisa bermanfaat kepada semua pihak, sehingga program Kementerian Sosial itu lebih sukses dari tahun ke tahun. Program Kementerian Sosial melalui sentra Wiataguna, Bandung, diantaranya pembekalan wira usaha, UMKM, dan pelatihan keterampilan. Sentra Wiataguna juga sudah menyeluruhkan bantuan dari sistem layanan berbasis respon kasus dari masyarakat. Di tahun 2023, sekitar 600 alat bantu yang dibagikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ibnu Roshad melaporkan.